Tujuan khusus pemilihan karakter tersebut, Pak. Pastinya? Apa, Pak? Mungkin bisa diselesaikan. Petro ini kan dia merokabi, dia mempunyai sifat yang bisa memayang, jadi apa saja lah ketika dia bisa menghidupkan suasana. Di kampung itu butuh seperti itu, untuk menyatukan. Memang beda itu pasti, tapi dengan perbedaan tidak harus perpecahan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita punya budaya ya, budaya kita sendiri yang memang keren, menjadi bubuk. Kemudian kedua kalinya memang juga kita harus, untuk persatuan ini, persatuan kita ambil lambang yang sudah mendunia, wayang sudah mendunia. Kemudian juga mengenalkan budaya ini pada remaja, karang tarunan, dan juga seluruh warga. Dan tentunya untuk menambah nasionalisme kita, bahwa kita ini negara yang hebat. Negara yang memang mempunyai budaya yang hebat, yang keren, dan tidak kalah dengan dunia lainnya. Warga negara lain. Kalau persiapan berapa lama, Pak? Hanya dua minggu, Pak. Hanya seminggu, dua minggu lah, enggak lama. Itu termasuk apa saja, Pak? Mungkin menyiapkan kostum? Kalau menyiapkan kostum, paling hanya semingguan, Pak. Dan kita latihan baru tadi malam. Kita latihan, kemudian mencari kostum pun juga baru kemarin sore. Alhamdulillah kita juga bisa semuanya. Kalau yang terlibat ini, kira-kira berapa orang, Pak, termasuk peserta? Sekitar 200 orang. Seluruh warga RT ini ya. Warga RT 1, RW 12, Banyuanyar, Menyarsari. Pokoknya apa saja, Pak? Ini penukaman dan buto ini. Memang kita seperti itu, kita style seperti itu. Mungkin ada tujuan khusus pemilihan karakter tersebut, Pak? Pasti, ya? Apa, Pak? Mungkin bisa diselesaikan. Petro ini kan dia merokabi. Dia mempunyai sifat yang bisa memayang, jadi apa saja lah ketika dia bisa menghidupkan suasana. Di kampung itu butuh seperti itu untuk menyatukan. Memang beda itu pasti, tapi dengan perbedaan tidak harus perpecahan, kan? Justru dengan beda itu kita bisa bersatu, bisa saling mengisi. Mungkin tantangan selama menyelenggarakan upacara seperti ini, Pak, mungkin sulit. Tidak punya koordinasi atau apa, Pak? Kebetulan di RT kita itu sudah ada grup, jadi dari awal, karena kita punya tagline, Rukun, Guyuk, dan Gayeng. Jadi kampung kita ini sudah punya tagline, Rukun, Guyuk, dan Gayeng. Dan itu selalu kita gaungkan ke masyarakat, ke warga. Jadi dengan apapun kita bisa bersatu. Kita masuk waktu kita COVID kemarin pun, Alhamdulillah, kita bisa mandiri seperti itu. Dengan tagline seperti itu, dan kita perbuat persatuan. Mas Tadi, ini mengenakan kostum apa ini? Gimana? Kostumnya apa ini? Butoh. Gimana kesulitan upacara menggunakan kostum wayang butoh ini? Sangat mudah sekali tidak ada masalah dengan kostum yang kita pakai. Alasannya kita akan ikut menggunakan pakaian wayang ini, Mas. Biar lebih unik lagi siap saatnya tahunnya, untuk cara seperti itu berbeda terus, Mas. Persiapannya tadi dari jam berapa, Pak? Tadi saya sudah sekitar jam 6, jam 6, jam 6, jam 6 kita persiapkan. Mudah-mudahan RT kita dengan kostum ini mungkin menjadikan ciri khas buat RT kita, RT 1, RT 12. Harapannya di hood RI ke-78 ini, Pak? Harapannya mungkin, apa ya, harapannya kita semakin solid untuk memperingati hood ke-78 ini, sesuai dengan slogan. Kita bisa mengingatkan. Terima kasih telah menonton!